Nih, 3 makro freeze lane Mithiclory 1000 Bintang Part 6. Buat kalian yang nggak tau, freeze lane itu strategi laning yang tujuannya ngebuat musuh kehilangan gold dan EXP dengan cara menghalo mereka supaya mereka nggak bisa clear minion. Udah paham? Langsung aja ke makro pertama. Jangan clear minion. Kecuali kalau wave minionnya udah saling ketemu dan posisinya tuh udah deket sama tower musuh. Kalau minionnya deket tower musuh, ya mending di clear aja sih guys, karena musuh tetap dapet gold dan EXP dari minion wave yang udah deket sama tower dia. Makro kedua, kontrol minion kalian. Jadi ketika lawan tuh udah clear minion, bawa minion musuh ke deket tower kalian dan kalian tuh tunggu wave berikutnya. Tapi pastiin loh ya, minion musuh ini nggak kalian bawa masuk dalam tarret. Nanti minionnya bakal ketemu di daerah kalian. Dan sekarang, biarin aja deh minionnya saling hajar satu sama lain. Dengan begini, kalau musuh mau dapet minion mereka, mereka terus masuk ke daerah kalian yang dimana itu tuh daerah bahaya buat mereka. Makro ketiga, main barbar ketika minion kita nyawanya sekarang. Jadi, yang perlu kalian lakuin adalah kalian cukup ngegasin lawan kalian dan buat dia mundur ketika minion kalian tuh udah sekarat. Tujuannya adalah bikin lawan kehilangan EXP dan gold dari minion yang udah memati tadi. Kalau minionnya udah mati, ya kalian kurangin lagi barbar kalian. Tapi, pastiin juga kalian tuh nggak cuma tau cara nge-free slain. Rahasia Lord dan Turtle juga kalian wajib tau guys. Nih, cek di video ini.